Ya ini sembari nunggu pertandingan Indonesia lawan Irak Beberapa jam lagi nonton bareng nanti Simak konten ngompok dulu ya Ya paling tidak kita punya Semua punya harapan yang sama lah Semoga mampu mengalahkan Irak Dijuara tiga sehingga nanti olimpiade tahun ini bisa masuk Indonesia hebat Dan meski wasit far Farnya itu lagi-lagi dari Thailand nanti Yang merugikan tim nasi Indonesia waktu tanding sama tuan rumah Qatar itu Waduh kacau ini Dan saat semifinal kemarin lawan Uzbekistan Banyak lah yang mengupas tiga keanehan wasit far tadi Pada pertandingan terakhir kemarin itu Kita optimis aja Yang berbuat curang itu bakal dikalahkan oleh kebenaran Wih tuh kok malam Thailand itu kalah di penyisian grup ya sudah lah Rasa tidak perlu dendam-dendaman Kayak pilpres kemarin itu loh Yang sudah terlalu ya sudah Yang sudah berlalu kok terlalu Anehnya ini Om Begawan beberapa hari sempat ditanya ini Katanya pertandingan Indonesia sama Uzbekistan Mau diulang Wih ini oh gak genah ini Ya pasti hil yang mustahil kalau diulang tuh Saking gemesnya ini Eh mereka pada percaya kalau mau diulang Persis kayak usai pilpres aja Episode ngompol tuh bilang MK gak bakal Mutusin pilpres diulang Malah Om Begawan itu udah-udah Masing hal mustahil udah percaya Masing fakta malah Dura percaya Ya Om Begawan tau lah Itu harapan bangsa kita Neng ya harapan tuh mesti realistis Mesti rasional Masuk akal Wih kita tetep harus optimis lah Malam ini kita harus pesta bersama-sama Merayakan juara ketiga Kita doakan bersama-sama Indonesia habisin Irak Di Piala Asia usia 23 ini Amin ya Harus sama-sama Nah Njuknek kalian penasaran Ini kalau penasaran Kira topik apa ini Yang mau Om Begawan bawakan malam ini Ya ini aja lah Ya soal Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja lah Kita semua wongsa Indonesia kan sudah ngerti Sudah paham Baik MK maupun KPU Sudah memutuskan Bila pemenangnya Pilpres itu Pasangan Prabowo Gibran Oh wos kenapa banget loh Pak Prabowo Ngomong Pak Jokowi itu membantu Dengan detail dan sangat teliti Sehingga Pak Prabowo menang Ngaku diwi Nah tapi pertanyaan besarnya ini Pertanyaan Begawan juga nih Mengapa setelah kepastian kemenangan Kok tidak ada pertemuan resmi Antara presiden Dengan calon presiden Atau pemenangnya lah Dua-duanya Ayo ini kira-kira ada apa ini Loh ini perlu kita tahu bangsa ini Karena mereka itu jadi pimpinan kita Nantinya Loh katanya Yang saya dengar Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi Dan Gibran itu disuruh sama keluarga Pak Jokowi Jadi cawapresnya Prabowo Wah itu sudah terpenuhi Nah pertemuan antara presiden ketujuh Indonesia Dengan calon presiden ke delapan Formatnya mau presiden yang mengundang Pemenang Pilpres ya bisa harusnya loh KPU yang kasih surat ke pemenang Pilpres Ini formal harusnya nih Buat nemui presiden kan bisa Atau cawapres-cawapres yang menang Itu memohon audensi kan ya bisa Ngerti lah audensi Dulu ini ngerti Gampangannya ngomong-ngomong Ngemeng-ngemeng lah Ini ada yang nanya Kira-kira ngomong apa ya Antara presiden dengan calon presiden penggantinya ini Surat permohonan ke presidennya ya Bisa ditulis banyak hal Banyak tuh Ya yang diomongkan banyak lah Bisa melaporkan hasil Pilpres Bisa agendanya menyerahkan keputusan MK Tentang sengketa Pilpres Kan bisa Atau memberitahukan keputusan KPU Jika Prabowo Gibran yang menang Pilpres Lapor ke presiden kan bisa Meskipun itu 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 Tapi harus formal Ya masih semacam-macam lah Sengmarai bertakon-takon itu Bertanya ini Pak presiden kok orang undang gitu loh Kok orang undang Pak Prabowo Dan Pak Prabowo Pak Prabowo ya gak ngirim permohonan ini Ini genah aneh loh ini Kan harus ada laporan dan sebagainya Karena ini saat tumpu undung Buaya banget itu Nah misalnya ini Capres terpilih itu Kan menterinya Pak Presiden Pak Prabowo itu masih statusnya menhan Menterinya Pak Jokowi Pembantunya Pak Jokowi Nah Cawapresnya terpilih itu Anaknya Presiden Masih wali kota Cawapres terpilih itu wali kota Dimana rumah pribadi kepala negara berada Nah Capres terpilih itu Ketua Umum Partai Pendukung Pemerintah Nah Presiden itu pihak yang diuntungkan Diuntungkan Iya no Diuntungkan keputusan MK Soal perubahan batas usia Capres Cawapres Dan lain-lainnya Kan bisa diomongi Dilaporkan Nah tapi mengapa Sakwise menang Setelah menang Setelah gugatan lawan ditolak Setelah KPU menetapkan pemenangnya Tanggal 24 April kemarin Lah kok malah tidak ada komunikasi formal Mandegrek Masyarakat tidak tahu Apa perkembangannya Tidak ada komunikasi formal ini Dalam kalkulasi politik umpegawan Menandakan Ada yang tidak beres Ada sesuatu Tanda tanya besar Apa ini terkait masa depan Pak Jokowi Yang belum tahu mau kemana Nah tapi itu jelas bukan urusannya Pak Prabowo Apa memang harapnya Pak Jokowi Pak Prabowo minta bantuan Ben ngirim surat dulu Atau Presiden berharap Capres-capres terpilih Mengundurkan diri Dari jabatan masing-masing Lah iya loh Sampai sekarang sudah diputuskan loh 24 April Harusnya 25 April mundur Dari Menhan dan mundur Dari wali kota Masalahnya apa Kalau mereka mundur Dari jabatan masing-masing Biar fokus Mempersiapkan pemerintahan Pemegantinya Oh jadi gaya dulana nih Negara besar Ini pesanmu bekawan Nah nek bener begitu Mbak Ia bilang saja Apa sih beratnya Baik kepala negara maupun Capres-capres terpilih Belum pernah bertemu Namata loh Lohong bar-lebaran itu Yang ketemu hanya Pak Jokowi Sama Pak Prabowo Usai keputusan KPU itu Pertemuan Pat Mata Capres-capres terpilih Tercatat hanya dua kali Saat Gibran Silaturahmi kekertaan negara Sama menjelang hadir Di pleno KPU itu Tapi kan waktunya terbatas Pas mau membacakan Penetapan pemenangan Pilpres tuh Weh setudah Itu pertemuannya Mungsaknyuk Gak bisa ngemeng-ngemeng Ngomong-ngomong Tentang persiapan fokus Untuk mempersiapkan Pemerintahan baru Gak ada kesempatan Nah pertempuan lain kan Di sebuah acara itu Gak mungkin Keduanya bicara serius Oh ini masyarakat Deg-degan Nah di beberapa kesempatan Gibran mengaku Katanya sudah berkomunikasi Tapi keterangannya Tidak menandakan Sebuah progres Menghalo Saya haludok ya Ngapain tuh Coba cek Jejak digitalnya Apakah yang disampaikan Pemenang Pilpres itu Itu memperlihatkan Kemajuan komunikasi Kan gak Tidak sama sekali Yang bisa Om Begawan catat Jadi progres Itu TKN Berubah bentuk Jadi organisasi Solidaritas Indonesia Itu aja Yang saya inget-inget Mau itu Tidak ada satu pun Yang menyampaikan TKN sekarang tuh Ngapain kerjanya apa Malah mungkin Orang-orangnya Padahal jatah ini Relawan-relawan Komisaris Komisaris Dan sebagainya Ya seperti biasanya Itu tidak Bukan rahasia umum Nah presiden terpilih Sedang merumuskan apa Atau jawab presiden terpilih Ditugaskan apa Belas Tidak ada informasi Apapun yang didengar oleh Masyarakat Yang tahu masyarakat Mengerti Nah selain negara Kita itu Negara besar Bung Kayak raya indah Bagikan surga Semua perencananya Butuh waktu Butuh fokus Gak bisa model Sulabim salabim Blok dus Nah meneruskan konsep Atau program Pak Jokowi Tidak masalah Tidak apa-apa Tapi apa yang Dibenahikan Harus dibicarakan Gak ada tuh Informasi mengenai Hal itu Di sisi lain Kita semua sebagai rakyat Jujur saja nih Ya udah dekan Langsung pengawan Dedekan Saya ngerti Kalau yang a priori Sakar mula Yang penting sehat Semangan bendino Berarti gak Peduli negara Ini ngetah Ini tenangan loh Saya ini Mau ngapain mereka itu Pegawan nunggu Soal koalisi Tentang Nasdem Atau PKB Mau gabung atau tidak Itu kan lantaran Itu tataran Lebih politik Rakyat itu Butuh kepastian Program-program Pemerintahan Emang koalisi Tidak Hanya Membicarakan Jabatan Menteri Jatah dan sebagainya Nggak ngapa Rakyat Tidak penting Harusnya itu Membicarakan Bukui tentang BPJS PK Hakib Bansos dan lainnya Itu kan lebih penting Demi masyarakat Siapa tahu Ada yang dievaluasi Misalnya Lebih baik Untuk kemasyarakat Lebih besar Bantuannya Makanya Haters-haters Ngompol ini Jangan hanya Mau nyinyir Coba deh Berdebat Dengan rasional Dengan nalar Dengan ilmu data Yang komplit Apa sekarang Kesiapan Pemenang Wilpres Itu harus tahu Sebelum jabatan itu Diserah terimakan Harus mengerti Paham dulu Lah dulu loh Saya mengikuti itu Sebelum Pak Jokowi Menerima jabatan Jadi presiden Tahun 2014 Ya 2014 Bicara tentang Keinginan menterinya Bebas korupsi Disampaikan Yang dilakukan Ya ini membuat Daptar calon menterinya Banyak Dan mengirimkan Ke KPK KPK untuk Dicek Track Rekordnya Atau bicara tentang Tata kelola pemerintahan Akan membatasi Rapat-rapat pemerintah Di luar kantor Supaya tidak boros Tidak itu saja Sinek Makanan tradisional Suangirit Harus makanan lokal Mendorong UMKM Bisa tumbuh Itu yang disiapkan Awal-awalnya Soal lain yang juga Disampaikan Pak Jokowi Waktu itu Akan memanfaatkan Teknologi Untuk transaksi Keuangan pemerintah Nah tujuannya Sebagai langkah Mengurangi Potensi korupsi Karena terbuka Semua tahu Online dan sebagainya Ini menegaskan Pentingnya revolusi mental Sehingga perubahan itu Tidak sekedar Berada di kalangan pemerintah Tetapi juga Di masyarakat Revolusi mental Mau teori Ini harus diwujudkan Itu sih beberapa orang Yang Menggapan ingat Beberapa yang Saya ingat Nah sekarang ini Jangankan Yang orang milih Prabowo Yang gak milih Prabowo Yang milih saja Nek di tako ini Mesti jawabannya Ha he he Orang ngerti Kera mudeng Iya para Pasti gak tahu Karena gak mendapatkan informasi Masa ditanya visi Pak Prabowo Jawabannya mau makan Siang gratis Susu gratis Joko gemblong Nenteng gelodok Orang nyambung Cah Cah Gak berani Ngomong Yang penting Saya tunggu Program progres Cok Pak Prabowo Dan Supaya masyarakat Tenang Orang dedekan Itu ya Pendapatan Pegaman Salam Mengombol Salam Pegaman Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax